Hai, hari ini gue akan share dan compare Gimana caranya dapet uang dari TikTok versus cara dapet uang dari YouTube Dan yang paling penting, lebih cuan yang mana sih? Gue yakin buat kalian semua yang baru mulai jadi konten kreator Kan pasti perlu pilih jalur gitu ya Kan gue udah ngomong dulu ya, berbandingan bikin long apa short Dan kalau short, ya wish kalian di TikTok aja Nah, by the way, dari dua platform ini, terutama TikTok yang terbaru ini Challenger dari YouTube ya kan Lebih cuan yang mana sih kalau gue ngabisin waktu yang kurang lebih sama Dan by the way, gue akan kasih lihat nih Ini adalah hasil gue di TikTok Dan ini adalah hasil gue di YouTube Dalam waktu yang kurang lebih sama Kok di blurin pak? Nanti gue akan kasih lihat di bagian akhir ya So don't worry guys ya Nah, jadi gue akan bongkar hari ini ya kan Pengalaman gue ngebangun TikTok dan YouTube dalam waktu yang kurang lebih sama ya kan Dan kurang lebih cuannya seperti mana Nah, menurut gue ada satu hal yang bikin gue lebih conong ke satu platform ini Nah, penasaran platformnya? Kita langsung lanjut, yuk! Oke guys, hari ini gue akan share pengalaman gue Gimana caranya dapet uang dari TikTok versus cara dapet uang dari YouTube Dalam waktu yang kurun kurang lebih sama Dan gue akan bagi-bagi berdasarkan dari tipe-tipe income yang kita bisa dapetin Baik dari YouTube maupun TikTok Yang pertama ada dari AdSense atau AdS views Kemudian dari affiliate, dari live, endorse, membership, sell e-course Dan ada sesuatu yang baru juga dari TikTok ya kan Dan kemudian terakhir, average time untuk bisa cuan Dan cuannya berapa Oke, penasaran gak? Yuk, langsung kita lihat Oke guys, kita langsung aja ke tipe income yang pertama Tipe income pertama ini dari AdS view Nah, kalau ngomong YouTube versus TikTok dalam hal ini menurut gue YouTube menang Kenapa? Ya, karena YouTube menurut gue adalah platform satu-satunya Yang ngasih kamu penghasilan ketika orang nonton video By the way, TikTok dulu juga ada Namanya TikTok Creator Fast Tapi kayaknya udah di-discontinue sekarang ya Mungkin karena, apa ya, karena mungkin gak terlalu efektif gitu Jadi banyak kreator TikTok yang protes waktu itu Dan bilang bahwa mereka itu kayak dianaktirikan gitu ya Karena ya, mereka gak bisa dapet views yang banyak gitu ya Dan ini hasilnya juga gak gede-gede banget Oke, nah sekarang kita bandingkan dengan YouTube Oke, nah YouTube ini kalau AdSense itu ada dua guys ya Ada AdSense yang dari watch time view ads ya kan Which is yang dari long dan sama dari short ya Kalau dari long ya guys ya, obviously lebih banyak Tapi tergantung juga dengan ini satu kategori kamu ya Contoh kalau di Indonesia ya, misalnya NIS kamu Ya ngomongin kayak gini, itu gak gede guys ya Cuma sedolar lebih RPM-nya ya kan Tapi kalau misalnya kamu bikin yang seperti hal ini yang sama ya kan Misalnya kamu ngomong bahasa Inggris di Amerika Itu bisa dapet antara mungkin 6-8 dolar Wow, 6 kali lipat, beda banget ya Yes, memang beda Nah, kalau kamu bikin YouTube shorts guys ya Di Indonesia, setengah tahuan gue Satu juta views itu mungkin dapetnya sekitar 100 ribu rupiah guys 100 ribu dingin banget Kalau di luar negeri bisa dapet antara 30 Bahkan gue liat ada yang dapet 40 dolar per seribu views Lah, kok bisa begitu pak? Karena di Amerika atau di luar negeri ya kan Yang iklan di YouTube itu lebih banyak dibandingkan dengan di Indonesia Ya, itu bedanya guys ya Gara-gara liat banyak yang komen Bantuin saya dong pak Saya jadi mikir gimana bantuinnya ya Nah, akhirnya saya kepikiran nih Ini idenya ya guys ya Dan syaratin mudah banget Saya akan bantuin kamu untuk promosiin channel kamu di video ini Syaratnya mudah Pertama, join dulu WA Group Teknobi di sini Dan kemudian subscribe dan like video-video saya yang ada di sini ya Di Michael Sugiyato ya Dan kemudian komen tentang topik video hari ini Dan komen yang paling menarik akan saya pin di video ini Seperti ini nih Nanti ping komennya bisa saya ganti-ganti loh Kalau misalnya ada komen yang lebih bagus dan menarik Saya akan ganti ping komennya Jadi pastikan kalian komen sesuatu yang menarik dan relevan tentang video kali ini ya Dan buat teman-teman lainnya silahkan cek channel teman kalian yang di pin komen ya Nah, keuntungan buat kalian yang komentannya saya pin Tim saya akan cek channelnya kalian Nah, kalau channel kamu rajin upload dan punya kualitas konten yang bagus Akan kita posting video kamu di WA Groupnya Teknomi Jadi lumayan kan? Bisa dapet views tambahan Dan mungkin juga subscribers tambahan loh Nanti di WA Group kita akan post 2-3 video aja ya per minggu So, pastikan kalian subscribe dulu Like dan aktif komen di video-video saya ya Dan pantingin terus WA Groupnya Semoga kamu beruntung Yuk Dan next ada Ipe income dari affiliate Nah, affiliate ini menarik guys ya Menurut gue disini ya Affiliate itu yang menang adalah TikTok Kenapa? Karena TikTok itu punya platform affiliate yang paling solid menurut gue sekarang ini ya Untuk jualan barang Dan ini YouTube katanya sih mau bikin juga ya kan Tapi gak tau nih kapan Jadi TikTok ini yang paling gercep guys ya Hanya dalam waktu satu setengah tahun aja mereka sudah merajai dan bahkan sudah menyaingi beberapa marketplace besar di Indonesia Dan kalau gak salah sekarang mungkin udah jadi nomor dua marketplace terbesar di Indonesia Jualan dari TikTok Dan ini menurut gue luar biasa dan penghasilannya ya juga gila-gilaan guys ya Nah, gue akan kasih lihat penghasilan gue nanti di akhir ya guys ya Kurang lebih gue ngebangun TikTok affiliate dan juga ngebangun YouTube ini ya kan Yang satu dari access dari affiliate ya Yang mana lebih cuan ya kan Kalau di YouTube sekarang ada yang available itu namanya affiliate external Enaknya di YouTube disini ya Adalah lu bisa taruh link ya kan Terutama kalau kamu bikin long ya Link dari affiliate external Contohnya misalnya kayak dari marketplace Indonesia Bisa dari Shopee Bisa dari Tokopedia Bahkan bisa juga dari TikTok Jadi bisa ditaruh disitu juga Orang bisa beli disitu ya Tapi apakah banyak orang nonton YouTube betul ngeklik itu beli? Well, ada ya kan Tapi ya of course beda ya dengan model TikTok yang hard sell Nah, dalam hal ini menurut gue yang menang adalah TikTok Oke next, cara dapet uang dari TikTok versus YouTube Lebih cuan yang mana ya kan Ini next adalah kategorinya adalah dari live Live itu ada namanya live gift Nah, kalau di YouTube ini udah ada juga ya Cuma ada bedanya Live gift di TikTok sama live gift di YouTube Ini gue agak sedikit apa ya On the edge gitu ya Yang mana lebih cuan ya Tapi feeling gue sih kayaknya yang menang TikTok Kamu lihat sendiri disini nih Gila banget kan Kalau di TikTok tuh ngasih Ngasih gift guys ya Ngasih giftnya itu Kalau disitu dalam bentuk diamond Atau dalam bentuk Apa ada hati-hati lah Ada banyak icon-icon yang lucu-lucu gitu ya Itu Nggak main-main loh guys ya Kalau kamu bisa dapet TikTok universe Kayak gitu ya Itu mungkin sekali beli tuh Puluhan juta guys Serius pak Ada orang ngasih duit Puluhan juta Ya kan Gara-gara nonton live-nya orang doang Ada guys ya Nah, kalau di YouTube Ada juga yang kasih Tapi gue gak sebanyak di TikTok sih For some reason Kenapa? Karena kalau di YouTube Lo ngasih itu Langsung kelihatan duit Kalau di TikTok Ngasih itu dalam bentuk Apa ya Kayak mainan Kayak gift-gift virtual gitu Jadi lo kan gak berasa Nah Disini Yang menang siapa? TikTok lagi Oke Income 1T ini menurut gue Umum banget ya Semua konten kreator Semua influencer Biasanya Ada tawaran ini Apa itu pak? Namanya Endorse Endorse dari brand Biasanya ya Atau mungkin dari UKM-UKM Juga ada yang minta Di-endorse gitu ya Kalau menurut gue disini Antara YouTube versus TikTok Ini juga on the edge sih ya Siapa yang menang Tapi setau gue Setau gue Kalau di YouTube itu Biasanya Bisa dapet lebih besar Karena YouTube ini Apa ya Orang punya Pandangan Bahwa YouTube ini Mirip seperti TV Sedangkan kalau TikTok Atau Instagram Reels Atau YouTube Short Sekarang gitu ya Itu dianggap sebagai Kayak snack aja gitu ya Cepet gitu ya Meskipun banyak viewsnya Tapi Impactnya tidak terlalu besar Dan disini Letak perbedaan Dimana Long form Dengan short form Dimana Sebanyak kan Kalau long form itu Dia punya penonton Dia punya audience Viewersnya Biasanya lebih setia Artinya Mereka lebih Attached Kepada si influencernya Bener apa bener? Kalau tidak bener Comment below ya Gue pengen tahu juga Jangan lupa dikasih like dulu guys Dikasih like dulu guys ya Biar semua orang bisa comment Oke jadi gue pengen tahu Semakin banyak komen Semakin bagus Menurut lo bener gak? Kalau misalnya viewers yang di long form itu Lebih setia Dibandingin daripada viewers yang di short form Gue gak tahu pendapat lo ya Oke coba di komen Gue pengen tahu Jadi kalau kamu endorse Misalnya di short form itu cepat banget guys Karena cepat banget ya kan Ada kemungkinan orang itu mungkin gak klik Atau gak beli Gitu kan ya Nah untuk itu yang menang di bagian endorse ini Menurut gue adalah YouTube Oke comparison cara dapet uang dari TikTok versus YouTube selanjutnya Adalah dari membership guys ya Ini income selanjutnya Dan ini menurut gue menarik banget ya kan Karena gue baru inget ya kan Ternyata TikTok itu punya membership juga guys Wah pak dimana pak Saya gak pernah lihat pak Kalau di YouTube kan gampang pak Sebelah subscribe ada klik join ya kan By the way kalau lo belum join Join di gue punya ya Anyway ya kan Kalau di long form lo tahu sendiri ya Kebanyakan orang kan lebih setia Lebih apa Attached ya kan Lebih seneng dengan nontonnya Jadi kemungkinan mereka join Sebagai member itu Cukup banyak ya Cukup besar ya kan Kalau di TikTok itu dimana pak Dan untuk jadi member orang bayar Tapi bayarnya gak kayak YouTube Kalau YouTube kan ada tier ya Membernya itu pelan-pelan ya kan Mungkin lo bayar pakai 1 coin 2 coin Kayak gitu Nah nanti kalau kamu mencapai level selanjutnya Lo bayar coin lebih banyak Kalau kamu semakin give lebih banyak Level kamu juga semakin tinggi Jadi di gamification ya Dan ini cuma di live Dan by the way Kamu boleh percaya boleh gak Kamu boleh setuju boleh gak Ya kan again Mungkin gue dihujat abis ini ya kan Tapi gue bilang yang disini yang menang adalah TikTok Beneran? Iya Cuma pengorbanannya luar biasa Ya kan temen gue tuh nge-live 1 hari Mungkin 9 sampai 10 jam Bahkan dia ngomong sama gue Dia pernah 1 hari nge-live itu Lebih dari 12 jam Ya kan Jadi pengorbanannya gila guys Bener kayak kerja mati-matian Tapi hasilnya juga lumayan loh Oke cara dapet uang dari TikTok Versus dengan cara dapet uang dari YouTube selanjutnya Adalah kategori jualan e-course Yes jualan e-course Bahkan bukan cuma e-course ya Ini menarik ya guys ya Karena di TikTok sekarang ya Itu mengeluarkan yang namanya TikTok series Dan TikTok series ini memang kebanyakan sih edukasi Orang jualan e-course Gimana cara dapet duit dari TikTok Gimana cara bikin konten TikTok lebih rame Dan lain sebagainya ya kan Nah itu dia guys ya Menurut gue TikTok ini luar biasa ya Dan orang bisa nonton seriesnya dia Sedangkan di YouTube Nah ini dia guys YouTube ketinggalan ya kan Katanya sih bakal ada Ya bakal ada Jadi kalau kamu mau jualan e-course di YouTube bisa juga Tapi pakai link eksternal Artinya kamu perlu platform yang di luar lagi Nah ini tidak diintegrasikan ya Dengan YouTube Oke Nah kalau dalam hal ini Jadi menurut gue yang benar adalah TikTok Oke guys Gue rasa bagian ini yang perlu paling tunggu-tunggu Karena disini gue akan ngomong mengenai Average time to cuan Jadi average time yang gue tes disini Sampai menghasilkan uang Dan gue compare Bedanya Dapet uang di TikTok sama YouTube Yang mana lebih cuan Nah average time to cuan disini Yang gue lihat adalah Mungkin sekitar 3-4 bulan Tapi disini gue Karena belum 4 bulan Gue taruh 3 bulan ya Jadi kita masuk ke 3 bulan kebelakang Ini guys ya Penghasilan gue Di YouTube Dalam waktu 3 bulan kebelakang ini Untuk channel ini Ya kan Gimana guys Ya lumayan lah ya Buat uang jajat Oke Dan kemudian ini adalah penghasilan gue di TikTok Dalam waktu 3 bulan terakhir Gimana guys Nah itulah guys Comparison cara dapet uang dari TikTok versus YouTube Pilih yang mana Kalau gue pribadi Nggak ada yang dipilih Dua-duanya gue pilih Karena dua-duanya bisa cuan Yang satu lebih jangka panjang Yang satu jangka pendek Ya kan Kita nggak pernah tahu Tapi intinya menurut gue Dua-duanya mesti dijalankin Saya doain buat kamu yang nge-like Nonton sampai habis video ini Bisa jadi YouTuber TikToker Dan konten kreator sukses Dalam tahun ini ya Bisa cuan yang banyak Tolong komen below Kalau lu cuan banyak Jadi bisa gue liput juga Dan jangan lupa share video ini Ke teman-teman kamu Di grup Ataupun dimanapun juga Dan kalau kamu rasa Bisa memberikan manfaat Buat mereka Untuk bisa jadi konten kreator sukses juga Semoga berguna Semoga bermanfaat Salam sukses spektakuler Terima kasih telah menonton